Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ibu Bagaimana Bapak dan Ibu Kabarnya di hari ini Masih tetap semangat kan ya Semangat Baik Bapak dan Ibu Untuk memulai kegiatan kita Pada siang hari ini Di kegiatan fasilitasi Lokah karya 1 Pengembangan komunitas praktisi Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Masing-masing Supaya semua rangkaian kegiatan Yang kita laksanakan pada hari ini Bisa berjalan dengan baik dan lancar Berdoa di dalam hati mulai Doa selesai Baik Bapak dan Ibu Ya Bapak dan Ibu tadi ada yang baru datang juga Berarti masih capek ya Masih ngos-ngosan ya Nah Bapak Ibu Diharapkan Bapak Ibu Bisa hadir secara penuh Maka ya Untuk memusatkan konsentrasi Bapak dan Ibu Silahkan kita atur nafas dulu Kita latihan nafas Ya Bapak dan Ibu Silahkan duduk dengan tegak Posisi yang tegak Tapi tidak tegang ya Kita ambil nafas Sebanyak 3 kali Ya 1, 2, 3 Ambil nafas Tahan sebentar Keluarkan Ya Lakukan selama 3 kali Ya Gimana Bapak dan Ibu rasanya Sudah cukup lega Sudah cukup lega Bu Iya Sudah cukup lega Ya baik Bapak dan Ibu Kegiatan kita hari ini adalah Kita akan diskusi Ya pada kegiatan loka karya 1 Terkait dengan pengembangan komunitas Praktisi Izinkan saya untuk share screen ya Bapak dan Ibu Iya Bu Gimana sudah terlihat Bapak dan Ibu Belum Bu Belum Sudah Sudah Oke sudah Sudah guna Bapak dan Ibu Ya Jadi kegiatan kita hari ini adalah Loka karya 1 Terkait dengan pengembangan komunitas praktisi Bapak dan Ibu kita sudah kenal ya Kemarin di Loka Korea Orientasi Saya Varianti Akan menampingi Bapak Ibu dalam kegiatan ini Nah tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah Bapak Ibu Bapak Ibu sebagai peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi Baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan belajarnya Nah itu tujuannya Diharapkan nanti selama kegiatan dan sampai akhir kegiatan Bapak Ibu tetap fokus dengan tujuan kita ya Oke Selanjutnya kesepakatan kelas Ini ada kesepakatan kelasnya Gimana Bapak Ibu apakah setuju dengan kesepakatan ini atau Bapak Ibu punya usulan lain? Silahkan Setuju Bapak Ibu Oke setuju ya Nah Bapak dan Ibu Kegiatan kita pada hari ini saya akan berikan pertanyaan pemandu Pertanyaan pemantik terkait dengan komunitas praktisi yang sudah Bapak dan Ibu ikuti Nah saya akan share linknya di kolom chat ya Silahkan Bapak Ibu buka kolom chatnya Dan dilihat disitu ada link silahkan di klik Bapak dan Ibu Ya apakah semua bisa mengakses? Belum Bu Belum Oke ditunggu Padlet ya Bu Iya betul ada link padlet Semua sudah bisa mengakses? Sudah Bu Oke sudah Ya saya tampilkan ya di layarnya Jadi disini Bapak dan Ibu Ada empat pertanyaan ya Yang harus Bapak Ibu jawab dalam kegiatan yang saat ini ya sekarang Jadi ada lima pertanyaan Tapi sekarang cukup Bapak Ibu tuliskan Empat pertanyaan saja Ya jawab empat pertanyaan Yang pertama Komunitas praktisi apa yang saat ini Bapak ikuti? Yang kedua Apa kedudukan Bapak Ibu dalam komunitas praktisi? Yang ketiga Apakah menurut Bapak Ibu penting untuk kita mengikuti komunitas praktisi? Dan apa manfaat yang Bapak Ibu dapatkan dari komunitas praktisi yang Bapak dan Ibu ikuti? Ya silahkan Bapak dan Ibu diisikan disini Dan kalau ada yang terkendala silahkan dikomunikasikan Apakah ada yang terkendala Bapak dan Ibu? Belum Bu Belum Baik Ya disini Bapak dan Ibu guru CGP hebat semua ya Sudah bisa mengakses Pet Lab dengan baik Ya disini sudah ada jawabannya Ya dari Ibu Murni untuk komunitas apa yang diikuti? Ibu Murni mengikuti MGMP Baik bagus Ibu Nia ikut KKG Kemudian ada Ibu Neti mengikuti MGMP Dan Pak Amir sama MGMP Dan satu lagi yang beda dari teman-teman yang lain Pak Amir ikut IG Ya betul Ada satu teman kita yang belum mengisikan Pak Yudi apakah terkendala? Kalau Pak Yudi terkendala bisa disampaikan secara langsung Pak Yudi Baik Bu Saya sambil mengisi sambil Langsung ya Bu ya Ya silahkan Pak Yudi Yang pertama komunitas profesi yang sudah diikuti Saya mengikuti di KKG Mini Ibu Kemudian ada KKG Ibu Gus Kemudian yang kedua Bukan saya di forum tersebut Saya selaku anggota Bukan selaku anggota Iya Yang ketiga Apakah menurut Bapak Ibu penting? Menurut saya sangat penting sekali Ibu Karena di kegiatan tersebut Melalui kegiatan kolaborasi Dan komple tersebut Kita akan menambah kompetensi dan pengetahuan kita Tentang pendidikan Terkait yang keempat Apa saja yang didapatkan? Tentu kita Utamanya sebagai pendidik Kita melakukan banyak ragam Bagaimana teknik pendidik yang baik Kemudian Jadi Pak Yudi mengikuti KKG Sebagai pengurus Kemudian menurut Pak Yudi itu penting Dan apa manfaatnya itu banyak Menambah kompetensi Ya silahkan mungkin boleh satu lagi Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya Secara langsung Selain yang sudah disampaikan Di Petlet Ya silahkan Bu Neti Ya Bu Neti sudah raise hand ya Silahkan Jadi kalau komunitas praktisi yang Saat ini saya ikuti Yang aktif ya MGMP Bu Itu untuk yang Apanya Tapi kalau yang skala kecil ya MGMP sekolah Bu Atau komple di sekolah Kemudian kalau kedudukannya Ya sebagai pengurus ginti Kalau MGMP Kemudian Penting enggak Ya sangat penting Bu Karena Melalui komunitas praktisi Inilah nanti Kita Sebagai salah satu Wadah kita Bisa meningkatkan kompetensi Diri kita Lirai pendidik Terutama profesional Dan pedagogik Ya karena disini Kita saling berbagi Prakti baik Dan mungkin Ilmu dan Pengetahuan yang kita Memiliki Di dalam komunitas itu Demikian Ibu Iya Sungguh luar biasa ya Tadi dari Ibu Neti Dan saya rasa Dari teman-teman Juga sependapat ya Dengan Pak Yudi Dan Ibu Neti Bagaimana teman-teman Yang lain sependapat? Apakah ada yang beda? Sependapat Bu Ya sependapat ya Nah Bapak dan Ibu Dari pembelajaran kita hari ini Dari kegiatan kita hari ini Nah tadi Berarti Apa Bapak Ibu Yang bisa kita simpulkan Ya terkait dengan Pentingnya komunitas praktisi ini Baik bagi diri kita Maupun bagi Masyarakat sekitarnya Boleh dari Bu Murni Silahkan Bu Murni Baik Bu Dari pembelajaran kita hari ini Bahwa komunitas praktisi Sangat diperlukan Terutama kita guru-guru Karena Di komunitas praktisi ini Kita akan bisa berbagi Praktik baik Dan praktik baik itu Dari satu sekolah Ke sekolah lain Akan bisa menyebar Bu Sehingga nanti Akan bisa terujud Tujuan dari pendidikan nasional Begitu Bu Oke Terima kasih Bu Murni Pendapatnya Bagus sekali Ada saya pengen dengar Suaranya dari Ibu Nia Bu Nia Silahkan tambahannya Bu Nia Sedikit saja Bu Nia ya Dalam menggerakkan Komunitas yang saya ikuti Yaitu KKG Di sini saya berperan Sebagai sekretaris Biasanya di sini Saya Merencanakan Mengelola Dan membuat Proposal Dari situ juga Kita kan Membicarakannya Dengan pengurus yang lain Sehingga kita Dalam KKG ini Bisa Saling berbagi Saling berbagi Apalagi Saya pernah mengikuti Pendidikan guru penggerak Saling berbagi Program yang telah Diadakan di guru penggerak Ini Iya Luar biasa Pendapat dari Bapak dan Ibu Semua Dari pendapat Bapak dan Ibu Kalau bisa kita simpulkan Berarti Komunitas praktisi ini Sangat penting ya Bapak Ibu Dalam rangka Mengembangkan kompetensi kita Dimana kita bisa Berkolaborasi Mengembangkan kompetensi Ya Baik Bapak dan Ibu Itulah Kesimpulan kita Dari kegiatan Yang bisa kita laksanakan Hari ini Nah sekarang Saya ingin Memberikan kesempatan Satu rekan kita Untuk merefleksikan Apa sih yang sudah Dialami Yang sudah didapat Dari pembelajaran Dan kegiatan diskusi Kita hari ini Untuk yang belum berbicara Silahkan Pak Amir Ya Ibu Kegiatan hari ini Saya Luar biasa sekali Ibu Mendapatkan banyak pengetahuan Dari kegiatan Lokakarya Satu ini Misalkan saya jadi tahu Bagaimana cara Menggerakkan komunitas Praktisi Apa membuat dari sebuah Komunitas praktisi Dan bagaimana cara Untuk menggerakkan Komunitas praktisi Tersebut Insya Allah Bapak Ibu Ibu Fasilitator Nanti ke depannya Setelah kegiatan ini Saya bisa Lebih Bersemangat Dan lebih Giat lagi Giat lagi Untuk menggerakkan komunitas Kegiatan kita Kita tutup Kita abadikan dulu Kita dokumentasikan dulu Silahkan Bapak Ibu Berikan Ekspresi yang paling terbaik Untuk Bapak Ibu Berikan senyum termanisnya Bapak Ibu Oke Terima kasih Bapak dan Ibu Untuk kegiatan kita hari ini Fasilitasi kita hari ini Sudah berakhir Maaf Kalau dalam Memfasilitasi Bapak Ibu Saya ada kesalahan kekurangan Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh